Pemirsa video CCTV aksi pencurian kendaraan roda 2 di Kabupaten Cianjur, Vilal, di media sosial. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor metik di Siang Bolong. Seperti inilah video CCTV aksi pencurian motor di sebuah pabrik tembakau di Desa Sukamana, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur. Terlihat dalam video rekaman CCTV, pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor metik milik karyawan pabrik tembakau. Pelaku yang diduga dua orang ini nekat melakukan aksi pencurian motor di Siang Bolong. Sementara menurut pemilik motor, awal kejadiannya saat karyawan sedang beristirahat di dalam pabrik seusai pulang salat Jumat sekitar jam 1 siang, motor diketahui hilang saat karyawan lain akan meminjam motor. Setelah diberikan kuncinya, motor tersebut sudah raib di tempat parkir. Lalu pemilik motor penasaran dan membuka hasil rekaman CCTV. Setelah dibuka, ternyata motor miliknya sudah ada yang membawa kabur dengan hitungan sekitar 4 detik. Padahal motor tersebut sudah dikunci setang dan penutup kunci. Diperkirakan itu ada berapa orang? Kalau di dalam video itu satu, tapi di warga yang info itu ada kurang lebih dua orang. Atas kejadian ini, Akang sendiri sudah melapor ke polisi kah? Insya Allah hari ini, sore ini kita akan merapat ke Polres Dianjur untuk melaporkan kejadian yang kemarin ini. Atas kejadian tersebut, pemilik motor sore hari ini berencana akan membuat laporan polisi dan berharap pelaku bisa terdeteksi hingga berhasil ditangkap polisi. Heri Istiawan, Bandung TV